Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi pada video kedua pada video kedua ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan tipe-tipenya sebagaimana kita ketahui bahwa proses fertilisasi adalah pertemuan antara sperma dan ovum yang kemudian akan bersatu membentuk sigot yang akan berkembang menjadi embryo nah ada dua macam tipe fertilisasi disini yaitu fertilisasi eksternal pada fertilisasi eksternal sperma dan ovum bertemu di luar tubuh induknya biasanya membutuhkan media berupa air disini induk jantan dan induk betina setelah proses fertilisasi tidak akan membiarkan begitu saja telur-telur yang diproduksinya akan tetapi mereka juga terlibat dalam proses menjaga telurnya sampai pada saat menetas kita lihat pada ikan yang disini nah dia menjaga telur-telurnya yang telah dilepas itu ke dalam mulutnya dengan memasukkan jadi individu jantan akan memasukkan telur-telur ke dalam mulutnya dan akan memelihara dan menjaganya sampai pada saat menetas kemudian pada ikan yang kedua ini dia memiliki sarang dan kemudian induk jantannya akan berkeliling menjaga telur-telurnya ini dari serangan hewan lain kemudian yang ketiga ini pada katak pada katak sebagian dari telurnya itu akan dibawa kemana-mana oleh induk jantan dengan dilekatkan pada bagian punggungnya lanjut pada proses fertilisasi secara internal proses fertilisasi internal yaitu proses fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina jadi proses pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betina yang selanjutnya nanti akan dibagi menjadi beberapa macam ada hewan yang bersifat povipar yaitu hewan yang bertelur kemudian ovovipar yang bertelur tapi melahirkan dan kemudian ada yang vivipar untuk yang vivipar ini contohnya adalah pada bangsa Aves bertelur-bertelur kemudian embryo berkembang di luar tubuh induknya jadi ini adalah ovipar contohnya pada ayam, pada burung yang kedua adalah ovovipar contohnya pada reptilia ular embryo berkembang di dalam tubuh induknya tapi pada saat keluar masih dibungkus dalam cangkang telur jadi seperti bertelur tapi setelah keluar nanti akan langsung pecah dan langsung muncul individu baru yang terakhir adalah vivipar vivipar itu melahirkan melahirkan terjadi pada mamalia yang dimana nanti akan kita bahas dengan detail dan lengkap baiklah siswa-siswi semanda semarang kita lanjutkan pada video berikutnya selamat menikmati